Saudara, dengan ada temuan LHP BPK ini, seperti ini masalahnya, saudara takut gak? Cemas gak? Gampang gak? Cuma itu aja saya tanya. Bayar cash, segala macam udah dikembangkan kawan. Saya satu aja saya tanya. Gak banyak-banyak. Ibu dapat pekerjaan ini dari mana? Spontan ya bilang. Dari istrinya kepala BPK. Sekarang kita berbicara di LHP. Ada keterlipatan saudara kepala dinas, keterlipatan anak istri saudara disini, cross check supaya tidak ada dusta diantara kita, minggu depan hadirkan disini. Dengan seluruh perusahaan yang apa disini, hadirkan. Ya kan? Rapat saya tutup, dia minta waktu, ada apa? Pak Mambana, mohon saya, tolong jangan hadirkan anak dan istri, hancur masa depannya. Tolong jangan hadirkan dia. Sekarang saya akui, istri, hancur dapat 5 ribu per botol hand sanitizer. Kembali lagi dalam BCL di kanal langgam.id. BCL semua, salam sehat dan selamat sehat selalu. Persoalan laporan hasil pemeriksaan BPK, perwakilan sumbar, terus berlugulir. Dan alhamdulillah, pansus DPRD sudah menyelesaikan tugasnya. Jadi, seperti harapan kita bersama, termasuk saya juga, di dulu waktu bawa-bawa dibentuk, sempat meragukan, apakah ia akan serius, pansusnya bekerja. Pечelers akan kembali dengan topik-topik, kembali lagi dalam topik-topik yang hangat di Sumatera Barat. Kita akan bicara lagi, seputar penyimpangan, dugaan penyimpangan dana COVID-19 di Sumatera Barat. Sudah hadir bersama kita, tamu yang cukup terhormat, Bapak Noprizon. Beliau Wakil Ketua Pansus COVID lah namanya ya. Yang kemudian menin... Pansus sudah selesai. Oke, oke. Pansus sudah bubar. Beliau mantan Wakil Ketua Pansus COVID-19. Sehari-hari di Praksi Demokrat, untuk itu kita sapa beliau. Selamat siapa, Pak? Selamat siang menuju sore. Oh, iya. Kita santai tapi serius, Pak. Ini masalahnya cukup hangat di sumbar. Dugaannya kan baru 4,9. Yang kemudian diselidiki oleh BPK. Yang kemudian bergulir kemarin ini. Tapi kan dananya yang lebih besar lagi katanya sampai 49 miliar. Dan itu salah satu rekomendasi yang di Pansus juga. Bisa cerita dikit, Pak. Hasil dari kerja Pansus ini selama lebih dari 10 hari kalau gak salah, Pak. Sebenarnya, kalau masalah temuan Pansus, temuan helapi BPK, sudah viral secara nasional. Kalau bagi saya, ini sudah episode pertama sudah selesai. Tapi karena ratingnya masih tinggi. Harus dikawal, Pak. Harus dikawal, kan. Kalau bagi saya ke Pansus, episode pertama sudah selesai. Kita serahkan lagi tugas kita dari Pansus sudah selesai. Diserahkan ke lembaga kepimpinan sudah. Nah, tergantung bagaimana itu. Kita kan ini ke lembaga politik. Walaupun saya sendiri yang seolah-olah macam, kalau kau kawan dari peraksi yang lain tidak apa. Saya gak bisa ngomong apa-apa, gitu kan. Oh, ini baru Bapak pertama, Pak. Kalau saya menganggap itu episode pertama. Nah, kira-kira hasilnya apa kemarin, Pak? Saya baca jadi ada lima rekomendasi. Hasilnya ini ada di sini. Hasilnya di sini. Dan yang agak saya sedikit kecewa itu. Ya, Pansus telah merekomendasi. Apa? Membuat apa? Di sini. Ini ada Pansus di sini. Yang ada, apanya. Ini ada, ini di sini. Ada parah. Parah, ya. Parah dari Masih Menteri Pansus. Dan ini cukup, cukup, apa di sini. Valid. Valid. Bukan valid, cukup yang sesuai kita harapkan. Sah. Sah. Kita harapkan contoh. Dari, ini baru satu item. Oke. Handsteinsizer. Anggaran dari BPBD itu awalnya 160 miliar. Oke. Dibikin perancangan bla-bla-bla-bla. Dia bisa, dia apakan udah mungkin, berlebih 10 miliar. Jadi, dia total 150 miliar. Total semuanya sebenarnya? 150 miliar. Yang baru muncul. Nah, ini yang diaudit oleh BPK baru satu item Handsteinsizer. Oke. Yang lain belum. Karena tidak cukup waktu mereka tuh itu. Ini satu item. Karena BPK itu kan dia mengaudit berdasarkan ini juga, Pak. SMP kalau nggak salah-salah itu dia. Baru ini belum dikerjakan. Nah, hasil audit ini kan berbeda. Ini dari Pansus. Pansus menyerahkan kepada lembaga. Lembaga apa putusnya sesuai dengan kemarin. Nah, kalau saya melihat, episode ini udah anggap nul lah. Itu urusan ranahan nul lah. Untuk seri Pansus udah disesai. Yang perlu dipertanyakan. Nah, ini. Komitmen. Yang perlu dipertanyakan awalnya Pansus. LHP BPK ini awal Desember sudah sampai 60 hari. Bulan Desember ada disini. Sudah sampai di DPRD. Sudah sampai di DPRD. Kenapa? Sudah akhir-akhir injury time baru dinaikkan menjadi Pansus. Seharusnya 15 hari. Setelah diterima. Ini, kalau Bamos lagi. Ini adalah yang penting ya. Ini krusial ya. Bikin Bamos. Masukkan ini. Bikin Pansus. Ini tanggal 17 Februari baru dibikin Pansus. Kita dibikirkan seperti robot. Oke. Ya, kan? Ada apa di injury time? Nah, ini. Itu ekspresif pertama. Eh, keduanya. Ada apa tertahan? Di mana letak tertahannya? LHP ini. Di pimpinan atau di sekretariat sekuan? Kenapa mandek? Kenapa sudah akhir-akhir satu minggu? Masa kami suruh menggarap satu minggu? Ya. Padahal dalam ketentuan bisa kerjaan 6 bulan ya Pak ya? Tidak, tidak. 6 bulan. 15 hari aja cukup lah. Oke. Atau 20 hari. Kita belum menggunakan rekanan yang sebelas itu. Belum memakai OPD. Ini tiga dinas lah. Dinas sosial. Kesehatan. BPBD. Ini gak bisa sempat kita garap. Ada apa? Kelimaknya disini yang biangnya adalah di BPBD. Oke. Nah, kenapa ini? Di mana mandeknya? Yang kedua. Pengalaman kami di DPRD Setiap ada rapat-rapat di DPRD Apa yang nama? Pansus. Itu OPD itu Selalu dikawal, didampingi oleh Mulai derasisten. Staff ahli Ibn Amman Susing. Itu ada cuma sekali saja. Lengkap. Yang kedua ditinggal biarin aja Rahman sendiri. Ada apa dibalik ini? Iya kan? Saya mengalami. Oke, oke. Kok menghilang? Kok tiarap semua? Kalau bahasa minang di Palapih. Ah, di Palapih sih. Lama ngangek, suruh nyandang seorang. Iya kan? Oke. Yang ketiga. Kenapa kok tidak ada klarifikasi? Mungkin kawan-kawan sudah mengejar dari Kominfo Humasnya Pemda kok mengelak? Ada apa disini? Ini episode yang perlu kawan-kawan kawal. Betul, betul, betul. Perlu kita kawal bersama. Atau ada gak ex? Apa tuh? Sutradara tokoh di balik ini? Oke. Kita bukan menuduh. Kita bukan menuduh ya. Iya, iya, iya. Atau ada ke intelektual gak di belakangnya? Intelektual dari orang. Iya. Bisa jadi insting orang kayak gitu. Praduga orang kayak gitu. Kenapa tidak ada klarifikasi? Karena tidak dihampingi oleh. Ada dari. Pemda tuh ada Humas. Biasanya kalau sedikit aja. Humas langsung bicara. Blah, 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 blah. Ini dibiarin. Mungkin kawan-kawan menemui kepala pemimpunya. Mengelak kan? Atau gak mau diucari. Mungkin minta apalah. Minta suaka lah barangkali. Bisa jadi sah-sah saja gitu kan. Nah ini yang perlu kita siasati. Saya catat dulu Pak Noh. Satu, pansus terlambat dibentuk. Terlambat dibentuk. Injurotime. Hampir dua bulan. Didinginkan lah. Iya, didinginkan. Didinginkan. Yang kedua, apa? Ternyata hampir semua pihak di Pemprov. Seperti lepas tangan. Seperti lepas tangan. Cuma sekali aja rapat. Nah, terus yang ketiga. Gak ada klarifikasi. Tidak ada klarifikasi. Minimal. Ya, kalau dia bersalah silahkan kita. Itu urusan benegak hukum. Bisa saja gitu kan. Ini gak ada sama sekali. Nah, ini yang kemudian membuat semakin penasaran dari pansus. Bagi saya apa? Pansus sudah selesai tugasnya. Bagi saya sebagai anggota DPRD. Iya. Kalau pansus tugasnya sudah selesai. Sebagai budgeting penguasa segala macam ini. Ini yang saya pertanyakan. Oke. Kalau pansus sudah selesai lah. Clear and clean lah. Kan setelah ini prosesnya kan nanti dari DPRD kan. Diserahkan kepada gubernur. Ya, diserahkan kepada gubernur untuk ditelanjutnya. Iya. Problemnya kan ini gubernur baru. Iya. Sementara saya baca juga dalam tanda petik. Gubernur belum menindaklanjuti. Bukan hanya rekomendasi Pak. Iya. Rekomendasi dari BPK. Iya. Salah satunya untuk memberikan sanksi atau apapun. Nah itu kira-kira seperti apa nanti proses pengawalannya Pak? Ya kita. Nah itu kan sebenarnya. Kalau itu kan domennya komisi 4. Oke. Mitra kerjanya. Walaupun demikian tidak terbukuk. Kemungkinan bagi anggota-anggota yang 65 lainnya. Mempertanyakan ini. Seperti kita. Kita canya kan di kawan-kawan di media disini. Kita diskusikan apa ini. Kita boleh. Jangan anggota DPR. Masyarakat boleh bertanya kok. Betul. Masyarakat boleh bertanya. Mahasiswa boleh bertanya. Ya. Ada apa dibalik ini? Apakah ada intelektual tokoh di belakang? Atau bersama-sama. Ada banyak yang kena lah disini ya. Berkalborasi lah gitu. Itu saya lihat. Kami lihat. Saya berterima kasih respon dari kawan-kawan dari media. Baik secara lokal masyarakat. Mengawal ini. Terima kasih juga kepada pihak kepolisian Poldas Menteroba. Yang begitu responsif menanggapnya juga mudah-mudahan kawan-kawan di kejaksaan. Saya yakin mereka tetap mengawal ini. Kami melihat karena sudah menjadi konsumsi publik. Apapun rekomendasi dari DPRD. Itu rekomendasi. Dari kepolisian, Polda. Dia bisa mengambil menurut pendapat saya. Ya, ya, ya. Melihat ini karena sudah viral. Nah, ini kan viralnya juga kan. Kita beruntung juga nih Pak. Bersyukur karena walaupun terlambat ya sudah lah. Lebih baik lah daripada tidak kan. Setidaknya dengan adanya pansus ini. Kemudian ini kan saya berpikir kalau tidak ada pansus ini. Jangan-jangan kita nggak tahu. Saya aja nggak tahu. Nah, saya aja awalnya saya dipanggil praksi. Pak Nopridon. Kamu masuk pansus LAPBK. Apa LAPBK? Direktur ini ya. Saya selaku anggota praksi. Siap. Dan saya pelajari. Nah, inilah. Yang saya temukan. Nah, saya tanya aja. Sederhana aja saya ingatkan. Waktu rapat sebelum rapat itu kan rapat gabungan. Ada komisi lima, komisi empat. Kepala BPD-nya pergi ke Jakarta katanya. Ya. Iya kan? Kauan-kauan udah mencercah. Kenapa uang kes, segala macam, aturan apa, blablabla. Saya satu aja. Karena belum pansus kan. Rampun. Saya tanya kepada KPA-nya. Saudara. Dengan ada teman LHP BPK ini. Seperti ini masalahnya. Saudara takut nggak? Cemas nggak? Gambang nggak? Cuma itu aja saya tanya. Ya. Apa dia, Pak? Gestur tubuhnya langsung berubah. Takut saya, Pak. Gambang saya, Pak. Cemas ya, Pak. Jadi staf Ali depan langsung nunjuk saya. Geleng-geleng kepala. Apa juga? Sampai di luar sudah rapat. Aduh, Bapak bertanya seperti penyidik terjebak jadinya. Kayak gitu kan? Dia bilang, saya diutus waktu tsunami ke Aceh. Bencana-bencana lain se-sering di luar darah depan. Tapi saya tidak takut, saya berani. Tapi menghadapi ini saya paling takut. Itu secara psikologis mungkin karena memang ada hal yang janggal. Iya, Pak. Ini karena ya amal lah, itu lah. Itu kalau dari hal itu kan penyidik lah. Tugas kita kan sebagai pansus menurunkan. Besoknya rapat lagi. Rapat dengan Kan diundang besoknya itu rekanan. Dengan Pemerintah PBBD. Adil inspektorat, blablabla. Sebenarnya itu kan. Itu saya bilang sekali. Saya lihat gini. Tiga dari sebelas perusahaan itu tiga yang hadir. Saya tanya. Kawan-kawan sudah menurut kenapa bayar cash segala macam itu sudah dikembangkan kawan. Saya satu saja saya tanya. Gak banyak-banyak. Ibu dapat pekerjaan ini dari mana? Spontan ya, bila. Dari istrinya kepala PBBD. Itu yang ada juga di LHP. Iya. Bapak? Sama. Bapak? Sama. Oke. Cetat sama notulen. Terus dia bilang, saya tanya ini. Sebelum ini, perusahaan ibu apa? Bati. Tanah Lie. Ini? Izinnya kapan? 2020. Persis. Pas. Yang punya izin kesehatan. Kan yang punya kesehatan cuma satu perusahaan. Nah, ini izinnya dikejarkan. Untuk ini, proyek ini. Nah, dalam itu saya tanya lagi. Biasanya, buat penawaran siapa? Ada tim. Yang saya heran kan, kenapa Pogja berani betul? Ini kan ada Pogja ya. Berani betul pengalaman, gak segala macam. Gak segala macam. Langsung aja. Penunjuk langsung boleh. Selektifitas dari Pogja. Salah satunya itu pengalaman loh Pak. Iya, pengalaman. Kalau saya baca. Untuk LKPP. Nah, ya. Dan satu lagi, ada yang lebih penting. Ada namanya PAK. Penizin PAK dari Kementerian Sosial. Ada di sini. Saya lihat kan nanti. PAK atau penyedia alat kesehatan. Itu Kementerian Kesehatan. Dari 11 rekanan itu, cuma 3 yang punya itu. Saya tanya lagi. Biasanya saya bilang. Berapa kali Bapak menerima dengan cek, berapa kali dengan apa? Cash. Saya suruh menyiapkan ruangan. Saya suruh ruangan, 4 buah. Bikin telasan tangan aja. Seperti ini. Ini. Ternyata 4 ruangan itu 1 ruangan dipakai. Dipandu oleh Kepala BPBD. Saya biarin aja. Saya biarin aja. Ini. Saya biarin aja. Skor. Rapatkah saya skor? Abis itu, saya tanya lagi. Berarti Bapak berskongkol berkabolorasi. Tadi saya bisa usut Bapak. Tapi saya gak mau. Bapak terjebak jadinya kan. Oke, sekarang gini. Saya tanya sebarang kadang lagi. Biasanya kalau orang perusahaan itu dapat pekerjaan. Berapa sukses fee diberikan kepada Kepala BPBD? Iya. Katanya tidak ada. Tidak ada. Oke, tidak ada. Sekarang kita berbicara di LHP. Iya. Ada keterlipatan Saudara Kepala Dinas. Keterlipatan anak istri Saudara di sini. Iya. Cross check supaya tidak ada dusta di antara kita. Minggu depan hadirkan di sini. Dengan seluruh perusahaan yang apa di sini. Hadirkan. Iya kan? Rapat saya tutup. Dia minta waktu. Ada apa? Pak Mambana. Mohon saya. Tolong jangan hadirkan anak dan istri. Hancur masa depannya. Tolong jangan hadirkan dia. Sekarang saya akui. Istri-istri dapat 5 ribu per botol hand sanitizer. Udah. Tambah apa lagi? Nah, berkembanglah. Kalau ini ilang nutulan rapat. Nah, ini bahaya ini. Iya. Iya kan? Nah, kira-kira gitulah. Berkembang, berkembang, berkembang. Nah, menjadi anulah dia viral. Nah, sekarang kan Pak. Ada personal orang-orang yang kemudian tersebut kan. Nah, ini kita tidak punya cukup waktu. Karena satu minggu mengharap ini. Bagaimana kita mau menggeistri anaknya? Iya, iya. Hah? Kalau udah masuk ke ranah hukum itu urusan polisi terkejaksa lah. Panggil lagi. Kalau kita dikasih 15 hari saja. Kita akan panggil semuanya. Rekanan yang kita panggil hari kedua itu 11 orang. Yang datang cuma 10 orang. Yang punya izin PAK ini. Cuma tiga perusahaan ini. Ya, iya. Yang punya izin ini ada cuma tiga perusahaan. Selebihnya ini. Ini Kementerian Kesehatan. Nah, waktu satu minggu mencukup kami. Kami gak sempat menanya yang delapan lagi itu. Iya, iya. Mana waktu? Ah, ini yang saya pertanyakan. Waktu satu minggu, ini kejar tayang ada apa? Supaya kerjaan tidak maksimal. Ternyata lebih maksimal lagi gitu kan. Justru lebih bagus. Lebih bagus lagi. Saya kasih filsafat. Sekencang-kencang larinya dusta, kebenaran akan membukanya. Oke. Ini menarik nih. Sekencang-kencang larinya dusta, kebenaran akan mengungkapnya. Dustailah orang lain. Diri Anda jangan dibohongin. Iya, iya. Justru gara-gara itu kemudian semakin investigatif ya Pak. Iya. Perakan kita. Iya. Nah, saya dengar ada pihak-pihak juga nih Pak. Yang person-person menghubungi Pak Nob. Nah, itu biasa karena politik. Oke. Itu off the record lah. Tapi saya tetap komit. Nah, lobi-lobi lah ya. Nah, itu kalau enggak dalam lobi politik namanya. Jangan kita dulu IDPRD. Iya, iya, iya. Iya kan? Tapi insya Allah saya akan tetap komit. Dalam hal ini, saya sesuai dengan arahan dari pimpinan kami, dari partai. Kawal ini, jangan macam-macam ini uang negara ini atas pendidikan masyarakat. Kondisi becana. Kondisi becana. Waktu kan ke BNPB. Nah, ini saya mau gali dikit Pak. Ini ada peristiwa juga nih. Cerita normatifnya nanti Bapak sampaikan. Katanya ada pengusiran OPD yang datang dari sumber. Oke. Saya masih simpan WA-nya. Iya. Waktu kami rapat hari Jumat itu sudah sore, kita akan konsultasi ke BNPB. Karena hubungan masyarakat, kita udah lama sering komunikasi dengan BNPB. Tembak, forward aja. Surat. Ada, saya simpan. Iya. Alhamdulillah jam 6 sore. Respon. Respon langsung hari Senin diterima. Katanya langsung diterima 3 islam 1. Iya. Iya kan? Deputi lah ya. Deputi. Deputi Sistama. Sampai di sana, saya lihat berupa OPD udah hadir. Siapa yang ada? Udah mulai rapat. Sudah dibuka rapat, saya tanyakan. Pak, mohon izin. Ini kami lihat ada OPD-OPD. Apa OPD Pak Pendidikan daerah. Dia dulu, atau kami, atau barengan. Nanti saya lempar kepada kawan-kawan Pansus. Akhirnya kesimpulan mereka disuruh keluar. Nah katanya ada surat muncul. Ini permintaan dari pimpinan DPRD. Antah dibirin bikin di belakang. Saya gak tau. Kalau iya, dia protes. Pak, Bapak yang terhormat. Ini surat kami ada. Ini surat kami ada. Kami diundang. Dia tidak mempeliharkan itu. Kalau dia menurut kita welcome. Itu kronologisnya. Iya, iya, iya. Itu tentang penunjukan. Itu memang penunjukan langsung. Tapi perusahaan, sesuai dengan atur berlaku. Memberikan sampel. Ini jenis produknya. Waktu dia, dia bawa. Kadang-kadang sampel aja. Waktu penyerahan lain beda. Lain barangnya, kan? Iya, iya. Lain barangnya. Nah, sama gak? Satu. Yang kedua, pembayarannya. Iya. Pembayarannya di BMPB itu sangat ketat. Super ketat sekali. Waktu mereka bayar itu cuma 50%. Disuratilah disaksikan BPKP di samping. Ada kejaksaan, ada Mabes Polri. Diawasi oleh KPK. Karena waktu itu kalau saya gak salah itu semua ada proses pengawalan bersama. Iya, pengawalan bersama. Nah, dalam hal ini, boleh dibayarkan 50%. 50% lagi, itu setelah keluar auditor. Kenapa dia audit? Apabila terjadi kemahalan arka auditor, rekanan, ada peraktoran integritas mengemalikan. Itu tujuannya. Iya. Kalaupun terjadi kekurangan, cisanya. Nah, 50% ini bayarkan setelah auditor. Sekarang kita gak. Bertolak belakang semua, Pak. Kayak beli. Tidak ada pengawalan. Tidak ada pengawalan. Hanya di ruangan. Cuma ada sekali di inspektorat, sudah dilepas saja. Dilepas. Iya. Nah, datang pergi. Pergi ke Bank Negeri, bawa uang beli-meliaran, segala macam, melangsung bayar. Serahkan. Iya. Gitu. Dan full semua diserahkan. Nah, ada dengan cek, ada transfer. Iya, iya, iya. Kerekening apa? Iya, iya, iya. Nah, inilah yang kita sayangkan. Nah, bermasalah atau tidak mahukum itu bukan domennya kami. Iya, betul. Betul. Oke. Nah, sekarang kan sebagian mereka kan juga disuruh mengembalikan, Pak. Itu kan rekomendasi BPK. Iya, rekomendasi BPK. 4,9 miliar. Iya. Kan terakhir, kalau gak salah saya, di akhir Februari, Pak. Jatuh tempunya kan kemarin. Iya, tanggal 28 kemarin lah. Iya. Dari informasi yang Pak Nop dapat, sudah kembali itu berapa? Kata waktu rapat, katanya sudah. Tapi kita gak tau lah. Tapi informasi ada kan cuma 1,5 miliar. Saya cuma dapat 1,1 miliar. Iya, itu gak tau lah kita. Kita kan udah habis, Pak. Iya, iya, iya. Kecuali tugas kita mengawal sebagai anggota DPRD, bukan sebagai pansus lagi. Nah, setelah ini kan bergulir ke DPRD ini, Pak. Nah, DPRD nanti seperti apa? Jangan sampai didiamkan juga kan seperti ini. Nah, kita akan kawal itu. Oke. Kami yakin kawal dari media. Apas nama praksi dan komisi, Pak. Oh, iya. Iya, iya, iya. Khusus praksi demokrat akan mengawal ini sampai selesai. Oke, oke, oke. Jelas hitam di atas putihnya. Nah, di selain yang 4,9 kan, Pak. Kan ada yang lebih besar lagi. Ada asmat. Ada asmat. Ada termogan. Ada masker. Ada kacamata. Ada sepatu. Iya, iya. Lengkap semuanya. Ini belum diinvestigasi. Makanya direkomendasi untuk? Untuk investasi audit. Oke, oke. Ini baru satu item loh, Pak. Siap. Apakah akan bikin pansus baru, Pak? Tergantung adalah PBPK. Oh. Jadi tunggu dulu laporan dari PBPK. Iya. Terhadap yang lain. Ada temuan lagi, kita bikin pansus lagi. Siap, siap. Luar biasa. Kita kawal ini. Puas gak, Pak, dengan hasil ini? Hah? Saya kurang puas. Oh, iya. Saya masih kurang puas. Karena waktu dan... Iya, masa satu minggu ini mengharap ini. Sangat kurang puas, saya. Itu saya tanyakan episode keduanya ini. Kenapa mandek? Kenapa injurutem? Oke. Udah, Pak. Baik. Saya pikir sudah belak-belakan Pak Nob di sini. Dan untuk pansus. Saya bilang pansus hand sanitizer ialah, Pak. Karena kalau pansus COVID terlalu luas ya. Karena memang yang diselidiki kan baru hand sanitizer. Bukan dari DPRD ya. Pansus hand sanitizer. Pansus hand sanitizer. Dugaan penyimpangan hand sanitizer. Yang dibelanjakan oleh BPPD. Dugaan kerugiannya 4,9 miliar. Hasil temuan BPK. Dan pansus sudah merekomendasikan di mahal. Salah satunya, Kepala Gubernur itu untuk memberikan teguran atau saksi susur kewenang. Melaksanakan segala rekomendasi BPK. Lalu, ini juga akan diberikan rekomendasi agar dilakukan penyelidikan, Pak. Pemeriksa audit investigatif. Dan juga menunjukkan ke, kalau ansur di pansus, ke penegak hukum. Tetapi, hasil keputusan, dilunjukkan ke aturan yang berlaku. Oke, baik. Ini arana politik tadi. Betul, betul. Saya makan statement saya kemarin, Pak. Pertanyaannya, apakah Pansus akan memperkuat atau memperlemah temuan ini? Dan justru, hasil kerjanya malah bagi saya cukup memperkuat. Karena sudah direkomendasikan ke penegak hukum juga, sesudah ketentu berlaku, untuk bekerja juga. Termasuk juga ke BPK, untuk melakukan audit secara keseluruhan. Dana yang dikelola yang hampir 150 miliar. Kalau kemarin cuma hanya bicara Hansen Fazer, saya pikir penting tadi kata Pak Nob untuk melihat lagi belanja-belanja yang lain. Bahkan mungkin di pos-pos tempat-tempat yang lain juga, Pak. Dan mungkin juga ini jadi trigger juga, Pak. Untuk hal yang sama terjadi di tempat lain, Pak. Ya, bisa. Sebagai komparatif studinya. Ya, ya, ya. Jika memang kemudian terjadi, ya karena kita terjadi dengan nasional ya, Pak. Bencana ini nasional, ya. Ini jangan main-main. Presiden tegas di sini, loh ya. Tegas, betul. Bencana-nya bukan hanya nasional. Dan dunia, dan saya pikir ini juga penting untuk istilahnya itu mengingatkan yang lain. Tiba di Minang, 6 bungkus makanan saruang. Ya, itu nih, Pak. Kalau pi, tabaka, minahi, basah. Kalau takui, apa? Diayun galombang, jangan barumah di tepi pantai, Pak. Ya. Jadi kalau... Tangan macancang bau mikul. Tangan macancang bau mikul. Siapa yang berbuat, dia bertanggung jawab. Bahkan saya punya seloroh ya. Waktu rapat itu. Saya punya seloroh, saya kata gini. Dalam kondisi sekarang ini, kan kita capek, Lelah. Sekedar cuci tangan, cuci muka, silakanlah. Ya, ya, ya. Tetapi jangan sampai benda Junwa pula di sini, saya bilang. Ya. Dan saya pikir, Tadi kan miris juga, ini Pak. Ini titipan aspirasi juga untuk Pak Nop nih. Apa yang terjadi di rumah sakit umum daerah Pak Ruyama. Ya kan? Itu kan rumah sakitnya provinsi. Ya. Insentif mereka yang belum dibayarkan. Saya pikir ini pesan juga buat Pak DPRD. Agar juga melihat itu. Di mana macetnya ini. Oke. Oke, nanti. Ya. Kami komisi lima ke Jakarta. Ya. Kami semuanya hadir. Walaupun urusan dengan SMA Cinekiah, nanti kami akan berbicara konfusus. Siap. Kami sudah dapat informasi. Ini-ini sudah ada. Videonya sudah ada. Ya. Kita akan tidak lanjutin. Kan miris itu Pak. Di satu sisi ada yang mengambil keuntungan. Di satu sisi malah tidak menerima hak. Karena sudah bekerja bertarung nyawa. Betul. Kita akan kawal semua yang. Masih banyak tugas-tugas kita yang lain. Baik. Luar biasa. Pak Anoprizon sehat selalu Pak. Mudah-mudahan dalam kondisi Covid seperti ini. Ya tetap dijaga kesehatan. Dan tetap melaksanakan tugas-tugas konsisionalnya secara amanah. Amin. Sukses selalu Pak. Amin. Terima kasih sudah hadir di BCL. Ya. Karena waktu yang terbatas. Ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.